Kali ini saya akan membuat isi Japanese meal Disini ada sosis Saya potong menyerong seperti ini Kemudian ada labu Kita akan potong juga Daun bawang kita potong agak besar-besar Seperempat bawang bombay potong kasar Kemudian kita sisihkan Saya akan buat misi sosok terlebih dahulu Disini saya pakai satu buah tahu Kita potong dadu Disini sudah ada dashi sekitar 250 ml Masak menggunakan api kecil Kita masukkan tahunya Masukkan miso paste Kemudian larutkan sedikit demi sedikit Kemudian kita tambahkan rumput laut kering Kita aduk sampai rata Kita masak jangan terlalu lama Jika di bagian pinggirannya sudah mendidih Kita langsung matikan apinya Kita akan buat side-disknya Beri sedikit minyak Kemudian kita tumis Terus bawang bombaynya sampai harum Kita aduk sampai rata Masukkan labu Kemudian sosisnya Tuang 1 sendok makan mirin 1 sendok makan cooking wine Beri sedikit miso paste Kemudian kita tumis sampai harum Terakhir kita beri daun gawang Kemudian tambahkan sedikit air Masak sebentar saja Sampai akan sedikit mengental Kemudian kita bisa sisihkan Beri taburan bonitoplex Sajikan dengan nasi yang diberi taburan wijen hitam Ini sangat simpel, sehat, dan cara buatnya juga sangat mudah Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan jangan lupa klik loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih